Negara Belis adalah sebuah negara kecil di wilayah Amerika Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya, baik yang ada di darat ataupun di lautnya. Karena keindahannya, Belis mendapatkan julukan sebagai permata di jantung cekungan Karibia. Berbeda dengan negara-negara di Amerika Tengah lainnya, negara ini adalah satu-satunya persemakmuran Inggris di kawasan tersebut. Lebih lengkap tentang negara Belis, inilah videonya. Negara Belis merupakan salah satu negara yang terletak di pesisir timur Amerika Tengah. Sebelumnya, negara ini juga dikenal sebagai British Honduras atau Honduras Britannia. Belis bisa dikatakan sebagai salah satu negara kecil, karena luas wilayah negara ini hanya sekitar 22.970 km persegi. Luasnya bahkan lebih kecil dari luas kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Negara ini berbagi perbatasan wilayahnya dengan negara lain seperti Meksiko di bagian barat laut, di bagian selatan dan barat dengan negara Guatemala, dan dengan Laut Karibia di bagian timurnya. Ibu kota negara ini berada di kota Belmopan yang juga merupakan kota terbesar ketiga di Belis. Belis, dan kota terbesarnya adalah Belis City yang merupakan pusat ekonomi dan keuangan di negara ini. Belmopan juga dikenal sebagai ibu kota terkecil di benua Amerika menurut jumlah penduduknya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk negara ini mencapai 408.487 jiwa. Jumlah populasi dan kepadatan penduduk negara Belis adalah yang terendah di Amerika Tengah. Belis dikenal memiliki masyarakat yang beragam yang terdiri dari banyak budaya dan bahasa yang mencerminkan sejarahnya yang kaya. Mestizo adalah kelompok etnis yang mendominasi di negara ini dengan presentase populasi mencapai 49%. Dan yang kedua adalah dari etnis kreol Belis sebanyak 45%. Disusul dari etnis Maya sebanyak 11%. Sisanya dari etnis-etnis lain yang mendiami negara tersebut. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi di negara ini. Sedangkan kreol Belis adalah bahasa nasional yang paling banyak digunakan dan menjadi bahasa asli untuk lebih dari sepertiga populasi. Sementara bahasa Spanyol juga menjadi bahasa lisan kedua yang paling umum digunakan oleh orang-orang Belis. Mayoritas penduduk negara ini menganut agama Kristen, meskipun sekitar seperempat dari penduduknya menyatakan tidak memiliki agama. Bentuk pemerintahan Belis adalah monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris, struktur pemerintahan negara ini didasarkan pada sistem parlemen Inggris dan sistem hukum mengikuti model common law Inggris. Belis memiliki ekonomi yang kecil. Sebagian besar perusahaan swasta didasarkan terutama pada pertanian, industri berbasis agro, perdagangan, dan pariwisata. Dalam bidang pertanian, negara ini adalah penghasil gula yang menyugang hampir 50% dari produk ekspor negara. Selain itu, industri pisang juga merupakan pemberi lapangan kerja terbesar di negara ini. Dalam bidang pariwisata, negara ini adalah salah satu tujuan populer untuk berlibur. Namun karena lokasinya, saat ini Belis menjadi terkenal di kancah global untuk menarik banyak entitas peredaran narkoba di Amerika Utara. Ditambah mata uang Belis yang dipatok dengan dolar Amerika dan sistem perbankan Belis yang mengizinkan kepada para pendatang untuk membuat rekening di bank-bank mereka. Menjadikan negara ini sebagai tempat pencucian uang bagi para pengedar narkoba dan orang-orang yang ingin memanfaatkan sistem perbankan mereka. Baru-baru ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Belis sebagai salah satu negara pencucian uang utama di dunia. Sejarah Belis Peradaban Maya menyebar ke wilayah Belis sejak sekitar 1500 sebelum masehi dan berkembang sampai sekitar tahun 1000 masehi. Beberapa situs reruntuhan peradaban Maya yang menunjukkan peradaban Maya saat itu ditemukan di beberapa wilayah di Belis seperti Kahalpex, Karakol, Lamanai, Luba Antun, Altunha, dan Sunan Tunik. Pada periode klasik akhir diperkirakan antara 400 ribu hingga 1 juta orang Maya mendiami wilayah yang sekarang menjadi Belis. Sekitar abad ke-16 penjajah Spanyol menjelajahi wilayah tersebut dan menyatakan sebagai bagian dari kekaisaran Spanyol. Meskipun bangsa Maya melakukan perlawanan keras terhadap pasifikasi Spanyol, namun penyakit yang ditularkan oleh orang-orang Spanyol turut melemahkan perlawanan dari orang-orang Maya tersebut. Spanyol berhasil menguasai beberapa daerah di Belis seperti Tipu dan Itsa. Pada abad ke-16 dan 17, Spanyol mencoba mempertahankan monopoli perdagangan dan kolonialisasi di dunia baru. Tetapi kekuatan Eropa lainnya juga tertarik dengan wilayah tersebut karena potensi perdagangan dan pemukiman. Kekuatan-kekuatan ini menggunakan penyelundupan, pembajakan, dan perang sebagai upaya mereka untuk menantang dan menghancurkan monopoli Spanyol. Pada abad ke-17, Belanda, Inggris, dan Prancis mulai merambah wilayah dunia baru Spanyol. Bajak laut Inggris secara sporadis mengunjungi garis-garis pantai Belis dan mencari wilayah terlindung di mana mereka dapat menyerang kapal Spanyol dan juga menebang kayu hematocylem cambesianum atau kayu lakwet yang dapat digunakan dalam produksi pewarna tekstil. Pemukiman permanen Inggris pertama kali didirikan sekitar tahun 17-16 di wilayah yang kemudian menjadi distrik Belis. Di abad ke-18, para pemukim Inggris mulai mendatangkan budak dari Afrika yang dipekerjakan untuk memotong kayu lakwet dan kemudian mahoni. Selama musim dingin tahun 17-17 sampai tahun 17-18, bajak laut terkenal Edward Teach alias Blackbeard mengganggu pengiriman Spanyol yang berlayar dari pelabuhan Veracruz, Meksiko di perairan Teluk Honduras. Selama periode ini, kedua kekuatan Eropa tersebut sering terlibat dalam peperangan. Di tahun 1763 melalui perjanjian Paris atau perjanjian 1763, memberikan hak kepada Inggris untuk menebang kayu di wilayah tersebut, tetapi tetap menegaskan kedaulatan Spanyol atas wilayah tersebut. Situasi berubah ketika wilayah Spanyol di sekitar Belis menjadi negara bagian baru Meksiko dan Republik Federal Amerika Tengah. Pada tahun 1825, Meksiko secara resmi diakui oleh Inggris dan pada tahun 1826, Spanyol meninggalkan semua klaim atas Belis. Dan wilayah ini kemudian menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Pada awal abad ke-19, Inggris berupaya mereformasi para pemukim. Pemerintah mengancam akan menunda rapat umum kecuali jika mematuhi instruksi pemerintah untuk menghapus perbudakan secara langsung. Setelah perselisihan selama satu generasi, perbudakan dihapuskan di kerajaan Inggris pada tahun 1833. Pada tahun 1836, setelah emansipasi Amerika Tengah dari kekuasaan Spanyol, Inggris mengklaim H untuk mengelola wilayah tersebut. Pada tahun 1862, Inggris raya secara resmi mendeklarasikannya sebagai koloni kerajaan Inggris di bawah Jamaika dan menamakannya Honduras, Britania. Di bawah konstitusi baru, Inggris memberikan pemerintahan sendiri kepada Honduras, Britania pada tahun 1964. Pada tanggal 1 Juni tahun 1973, Honduras, Britania secara resmi berganti nama menjadi Belis. Belis diberikan kemerdekaan pada tanggal 21 September tahun 1981. Guatemala menolak untuk mengakui bangsa baru karena sengketa teritorial yang sudah berlangsung lama dengan koloni Inggris. Guatemala mengklaim bahwa Belis adalah milik Guatemala. Sekitar 1.500 tentara Inggris tetap berada di Belis untuk mencegah kemungkinan serangan dari Guatemala. Sepanjang sejarah Belis, Guatemala telah mengklaim kepemilikan atas semua atau sebagian wilayah. Klaim ini kadang-kadang tercermin dalam peta yang menunjukkan Belis sebagai provinsi ke-23 Guatemala. Sampai bulan Maret tahun 2007, sengketa perbatasan dengan Guatemala masih belum terselesaikan dan cukup diperdebatkan. Di berbagai waktu, masalah tersebut membutuhkan mediasi oleh Inggris Raya, kepala pemerintah komunitas karibia, organisasi negara-negara Amerika dan Amerika Serikat. Pada bulan Desember tahun 2008, Belis dan Guatemala menandatangani perjanjian untuk menyerahkan perbedaan teritorial ke mahkamah internasional setelah referendum di kedua negara. Khususnya, Guatemala dan Belis berpartisipasi dalam langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang disetujui oleh UIS, termasuk proyek pertukaran bahasa Guatemala-Belis. Sejak kemerdekaan, garnison Inggris dipertahankan di Belis atas permintaan pemerintah Belis. Itulah sejarah tentang negara Belis. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Belis. Hingga tahun 1973, negara ini dikenal dengan British Honduras, lalu berganti namanya menjadi Belis pada tanggal 1 Juni tahun 1973. Asal-muasal nama Belis diambil dari nama sungai Belis yang melewati wilayah tersebut. Nama Belis sendiri diambil dari bahasa Maya untuk kata Belix atau Belis yang berarti berlumpur. Namun ada pula legenda yang mengatakan bahwa nama Belis diambil dari nama seorang bajak laut Skotlandia yaitu Peter Wallis yang mendirikan pemukiman di muara sungai Belis pada tahun 1638. Kemungkinan Belis adalah pengucapan untuk nama Wallace. Namun baru-baru ini telah diusulkan bahwa nama Belis berasal dari frase Maya untuk Bel Itza yang berarti jalan menuju Itza. Desain bendera Belis yang digunakan saat ini secara resmi digunakan sejak tanggal 21 September tahun 1981. Desainnya terdiri dari lambang negara Belis dengan latar berwarna biru dengan dua garis merah di atas dan di bawahnya. Lambang dari negara ini mengingatkan pada industri penembangan yang pertama kali mengarah pada pemukiman Inggris di sana. Gambar patung, perkakas, dan pohon mahuni mewakili industri ini. Bendera Belis adalah satu-satunya bendera negara yang memiliki gambar manusia yang digambarkan sebagai elemen desain utama pada bendera nasionalnya. Moto Negara Sub-Ambra Floreo yang artinya di bawah naungan Aku Berkembang tertulis di bawah lambang negara. Pohon mahuni adalah pohon nasional di negara ini. Pohon ini juga dipakai pada desain lambang negara. Bunga anggrek hitam adalah bunga nasional negara ini dan hewan nasionalnya adalah bertapir atau tapir Amerika Tengah dan juga burung killbiltuken atau rampastos sulpuratus. Mata uang resmi negara ini adalah dolar Belis yang dikodekan dengan BZD. Nilai tukar mata uang negara ini jika dikonversi ke rupiah adalah sekitar 7.388 rupiah per satu dolar Belis. Belis adalah satu-satunya negara Amerika Tengah yang merupakan wilayah persemakmuran Inggris. Kepala negaranya adalah ratu Elizabeth II yang juga menyandang ratu Belis yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal untuk Belis. Belis adalah satu-satunya negara di Amerika Tengah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di negaranya. Dan hampir setiap orang Belis menguasai tiga bahasa. Bahasa yang paling umum digunakan di negara Belis adalah bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan Creole Belis. Sepanjang sejarah Belis, Guatemala telah mengklaim kedaulatan atas semua atau sebagian wilayah Belis. Klaim ini kadang-kadang tercermin dalam peta yang digambar oleh pemerintahan Guatemala yang menunjukkan Belis sebagai Departemen ke-23 Guatemala. Klaim teritorial Guatemala melibatkan sekitar 53% dari daratan Belis yang mencakup bagian signifikan dari empat distrik yaitu Belis, Cayo, Sten Creek, dan Toledo. Pada tahun 2020, sengketa perbatasan dengan Guatemala masih belum terselesaikan dan masih diperdebatkan. Belis memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang relatif tinggi. Mayoritas kekerasan di Belis bermula dari aktivitas geng yang mencakup perdagangan narkoba dan manusia, melindungi rute penyelundupan narkoba, dan mengamankan wilayah untuk perdagangan narkoba. Pada tahun 2018, 143 pembunuhan tercatat di Belis, menjadikan negara Belis dengan tingkat pembunuhan 36 pembunuhan per 100 ribu penduduk, dan menjadikan salah satu yang tertinggi di dunia. Tetapi tingkat kejahatan di negara ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Honduras dan El Salvador. Ratusan tahun sebelum kedatangan penjajahan Eropa, Kerajaan Maya membentang lebih dari 1000 mil di tempat yang sekarang menjadi Amerika Tengah. Belis saat ini terletak di pusat semua rute perdagangan Maya yang paling penting. Pengunjung Belis dapat menjelajahi lebih dari 900 reruntuhan Maya, situs suci, dan bangunan tertinggi di negara ini adalah kuil Maya. Belis adalah satu-satunya negara di Amerika Tengah yang tidak memiliki garis pantai di samudera Pasifik Utara. Lebih dari 60 persen permukaan tanah Belis ditutupi oleh hutan. Sebagai bagian dari koridor biologi Mesoamerika yang penting secara global yang membentang dari Meksiko Selatan hingga Panama. Keaneka ragaman hayati Belis baik laut maupun darat, kaya dengan flora dan fauna yang melimpah. Belis juga menjadi pemimpin dalam melindungi keaneka ragaman hayati dan sumber daya alam. Menurut database dunia tentang kawasan lindung, 37 persen wilayah daratan Belis berada di bawah suatu bentuk perlindungan resmi, menjadikan Belis sebagai salah satu sistem kawasan lindung darat yang paling luas di Amerika. Belis memiliki keaneka ragaman satwa liar yang kaya, karena posisinya yang unik antara Amerika Utara dan Selatan, serta beraneka ragam iklim dan habitat untuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Populasi manusia yang rendah di Belis dan sekitar 22.970 km persegi tanah yang tidak terdistribusi menjadi rumah yang ideal bagi lebih dari 5.000 spesies tanaman dan ratusan spesies hewan termasuk armadillo, ular, dan monyet. Berasal dari Amerika Tengah, monyet hauler hitam adalah salah satu hewan dengan suara paling keras di dunia, dengan jeritan yang dapat didengar hingga 5 km jauhnya. The Cuxcombe Basin Wildlife Sanctuary adalah sebuah cagar alam di Belis. Didirikan untuk melindungi hutan, fauna, dan di IS dari sekitar 400 km persegi daerah lereng timur pegunungan Maya. Cagar alam ini didirikan pada tahun 1990 sebagai cagar alam hutan belantara pertama untuk jaguar dan dianggap oleh seorang penulis sebagai situs utama pelestarian jaguar di dunia. Belis adalah negara kepulauan. Negara ini memiliki 450 pulau kecil yang disebut case. Banyak dari case atau pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni, tetapi setiap case memiliki penjaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Belis Barrier Reef adalah situs warisan dunia UNESCO dan merupakan rumah bagi lebih dari 450 spesies ikan. Belis Barrier Reef adalah rangkaian terumbu karang yang tersebar di pantai Belis sekitar 300 meter lepas pantai di utara dan 40 km di selatan dalam batas negara. Belis Barrier Reef adalah bagian sepanjang 300 km dari sistem terumbu karang penghalang Mesoamerika sepanjang 900 km yang berlanjut dari Cancun di ujung timur laut semenanjung Yucatan melalui riveria Maya hingga Honduras menjadikannya salah satu sistem terumbu karang terbesar di dunia. Belis Barrier Reef adalah tujuan wisata utama di Belis. Tempat ini sangat populer untuk kegiatan scuba diving dan snorkeling dan menarik hampir setengah dari 260 ribu pengunjungnya. Selain itu, tempat ini juga penting untuk industri perikanan Belis. Pada tahun 1842, Charles Darwin menggambarkan Belis Barrier Reef sebagai terumbu karang paling menakjubkan di Hindia Barat. Belis Barrier Reef adalah rumah bagi keanekan agaman tumbuhan dan hewan dan merupakan salah satu ekosistem paling beragam di dunia. Dengan 90% terumbu yang masih harus diteliti, beberapa memperkirakan bahwa hanya 10% dari semua spesies telah ditemukan. The Great Blue Hole adalah lubang runtuhan bawah laut yang terletak sekitar 96 km di lepas pantai. Tempat ini adalah salah satu tujuan penyelaman terbaik di dunia. Para ilmuwan menyatakan bahwa lebih dari 40% terumbu karang Belis telah rusak sejak tahun 1998. Pada bulan Desember tahun 2010, Belis menjadi negara pertama di dunia yang sepenuhnya melarang pukat harimau. Pada bulan Desember tahun 2015, Belis melarang pengeboran minyak lepas pantai dalam jarak 1 km dari Barrier Reef dan ketujuh situs warisan dunianya. Itulah sejarah dan fakta tentang negara Belis, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang memiliki keanekaan ragaman alam beserta kehidupannya, yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi negara ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.